Halo guys, ketemu lagi dengan saya. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang persepsi agnostik dan ateis. Nah, teman-teman mungkin masih ingat, ada seorang stand-up comedian yang berinisial CP yang dikenal akan keopenmainannya. Yang di mana dia mengaku dirinya adalah seorang agnostik. Bahkan pernah juga dia mengaku sebagai seorang ateis. Yang di mana dia mengatakan bahwa dia tidak tahu Tuhan itu seperti apa. Bahkan dia juga tidak percaya dengan agama. Nah, semenjak kemunculan dari stand-up comedian ini, mulai banyak orang, termasuk anak-anak muda, mulai mengaku dirinya adalah seorang agnostik. Nah, kebanyakan orang-orang ini tidak mengerti apa itu agnostik. Nah, sebenarnya agnostik itu apa sih? Nah, mari kita akan bahas sama-sama. Kata agnostik berasal dari kata Yunani, yaitu dari kata Gnustein yang artinya mengetahui dan dari kata A yang artinya tidak. Jadi, secara keseluruhan, kata agnostik ini berarti seseorang yang tidak mengetahui. Jadi, disini sangat jelas bahwa kata agnostik bukanlah sinonim dari kata ateis. Nah, jadi seseorang yang mengatakan diri sebagai seseorang yang agnostik, disini berarti dia sebenarnya mengakui secara jujur bahwa dia memang tidak tahu atau tidak mau tahu. Nah, jadi kita sangat harus jelas disini ya. Jadi, agnostik itu bukanlah pilihan. Jadi, misalnya seseorang memang tidak tahu dan tidak mengenal ajaran agamanya, disitu secara tidak langsung kita bisa bilang orang itu adalah agnostik. Jadi, agnostik itu bukanlah pilihan. Tetapi, agnostik adalah sebuah keadaan. Keadaan yang jujur ya, pengakuan yang jujur. Bahwa ada sesuatu yang dia tidak ketahui di dalam apa yang dia percayai. Dan ini adalah sebuah hal yang cukup positif. Dimana ketika seseorang mengaku diri sebagai agnostik, itu sebuah keterbukaan yang dapat membuat kita jadi bisa membimbingnya. Nah, seringkali orang yang mengaku agnostik ini seringkali dianggap hal yang buruk atau dicap negatif. Karena apa? Orang yang mengaku agnostik biasanya dianggap sebagai orang yang disepilekan ya. Pelimpan, yang tidak mau ambil keputusan, atau mungkin dianggap orang-orang yang tidak mau tahu atau egois ya. Bahkan ada yang mengatakan sebagai orang yang apatis. Nah, tetapi kita harus tahu dulu, letak agnostik ini di mana. Jadi, kalau kita bilang tadi agnostik adalah seseorang yang tidak mengetahui, ini berarti ada di tengah-tengah. Dari apa? Yang pertama adalah dari kata ateis dan juga dari kata teis. Yang di mana ateis itu tidak mengakui adanya Tuhan ya. Dan yang teis mengakui adanya Tuhan. Jadi, agnostik itu sebenarnya berada di tengah-tengah ini. Karena memang tidak tahu. Dan inilah sebenarnya yang bisa diambil dari seseorang yang mengaku sebagai seorang agnostik. Daripada dia mengaku pura-pura tahu, lebih baik dia berkata tidak tahu. Nah, jadi bagaimana cara kita mengklasifikasikan seseorang? Jika pada gambar sebelumnya, saya menunjukkan posisi agnostik berada di antara teis dan ateis, maka saya akan memberikan gambaran yang lebih detail, yaitu melalui kuadran agnostik teis. Di sini ada empat kolom. Yang di atas ada kata agnostik, di bawah ada kata agnostik, di kiri ada kata ateis, dan di kanan ada kata teis. Nah, teis di sini berhubungan dengan kepercayaan. Dan agnostik berhubungan dengan pengetahuan. Melalui kuadran agnostik teis ini, kita dapat mengklasifikasikan seseorang. Sebagai contoh, misalnya, seseorang agnostik dapat menjadi agnostik teis ketika dia percaya Tuhan itu ada, dan dia juga tahu bahwa apa yang dia percaya ini adalah benar. Tetapi, seseorang bisa menjadi agnostik ateis ketika dia tahu bahwa Tuhan itu tidak ada. Tentu, setiap pengakuan ini harus disertai dengan argumentasi yang kuat dan mendasar. Misalnya, seseorang mengaku bahwa Tuhan itu tidak ada, harus disertai dengan argumentasi yang kuat menurut dirinya. Jadi, tidak ada misalnya, saya mengaku bahwa Tuhan tidak ada. Lalu, apa buktinya? Misalnya, kita tanya. Lalu, dia bilang, ya pokoknya tidak ada. Nah, ini tidak bisa disebut sebagai genostik ateis. Tetapi, lebih masuk kepada agnostik. Untuk membuat mudahnya, saya akan memberikan beberapa contoh kasus. Yang pertama adalah kasus si A. Si A adalah seseorang yang lahir dari keluarga menganut agama X. Karena sejak lahir, orang tuanya mengarahkan untuk A ini menganut juga agama X. Maka, si A termasuk agnostik ateis. Kenapa? Karena dia hanya melanjutkan agama warisan dari orang tuanya. Tanpa dia mengetahui sendiri dan memilih sendiri mengapa dia menganut agama X itu. Lalu, ada kasus si B. Si B ini, dia begitu banyak mempelajari pengetahuan. Sehingga dia menyadari bahwa Tuhan itu tidak ada. Nah, disini dia termasuk genostik ateis. Dimana, dia tahu bahwa bukti-bukti yang dia temukan Tuhan itu tidak ada. Nah, lalu si C, kasus si C ini berbeda lagi. Dia tumbuh di keluarga yang tidak memeluk agama apapun. Bahkan, dia juga tidak ingin tahu keberadaan Tuhan. Nah, maka si C ini termasuk agnostik ateis. Karena apa? Dia tidak diajarkan agama apapun oleh keluarganya. Dan dia juga sendiri tidak mau tahu apakah Tuhan itu ada atau tidak ada. Jadi, dia tidak tahu dan dia juga tidak percaya Tuhan itu ada. Kalau dia tahu, pasti dia mencari tahu kan? Nah, lalu kasus si D. D itu sejak kecil diasuh oleh keluarga yang religius. D juga sangat mempercayai keberadaan Tuhannya. Karena kebiasaan dan didikan orang tuanya. Maka, si D ini termasuk gnostik teis. Nah, di sini tahu bedanya ya. Nah, si D ini termasuk gnostik teis. Kenapa? Kenapa? Gnostiknya ini berasal dari kepengetahuannya akan Tuhan. Bahwa Tuhan itu ada. Sejauh mana pengenalannya akan Tuhan, itu termasuk ke dalam dia tahu bahwa Tuhan yang dia percaya itu benar. Dan dia tahu juga Tuhan itu ada dengan bukti-bukti baik secara tidak langsung maupun secara langsung dari kitab sucinya. Nah, demikianlah penjelasan daripada saya tentang agnostik maupun ateis. Jadi, jangan sampai kita salah kaprah dengan istilah agnostik maupun ateis. Kita juga jangan langsung underestimate atau menganggap negatif orang-orang yang mengaku dirinya sebagai agnostik. Karena siapa tahu, kita justru dapat membimbing mereka untuk dapat mengenalkan Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama kita memikirkan tentang hal ini. Jika di masa sekarang banyak orang-orang yang mengaku dirinya adalah orang agnostik, yang tidak mengetahui akan kebenaran agamanya, dan juga mungkin ada orang-orang yang mengakui diri sebagai seorang yang ateis, yang mengakui bahwa tidak adanya Tuhan. Nah, ini adalah menjadi sebuah PR besar bagi setiap kita. Apakah yang harus kita lakukan? Kita mungkin mulai dari menolong orang-orang ini untuk dapat mengenal siapa Tuhan. Untuk dapat mengetahui ajaran-ajaran agama yang benar. Nah, secara khusus di dalam bidang saya, di dalam kekristenan, saya juga mempunyai beban akan hal ini. Sehingga saya sangat terbuka untuk orang-orang yang mengaku diri sebagai orang yang ateis, agnostik, atau bahkan juga ada orang-orang yang mengaku dirinya sekuler. Karena apa? Orang-orang seperti ini janganlah kita hakimi, tetapi justru kita harus rangkul mereka dan membawa mereka kembali kepada pengenalan akan Tuhan. Nah, demikian penjelasan dari saya. Semoga penjelasan ini dapat menolong setiap kita untuk dapat mengklasifikasikan orang-orang yang mengaku dirinya agnostik maupun ateis. Nah, jika ada pertanyaan, teman-teman dapat menuliskan di kolom komentar. Bahkan jika teman-teman ingin menghubungi saya secara pribadi, bisa DM melalui Instagram saya yang ada di pojok sini ya, kanan atas ini. Oke, demikian pembahasan saya pada video kali ini. Dadah, Tuhan Yesus berkati.